Sampai jumpa di video selanjutnya. Apakah Allah akan menciptakan dunia yang baru lagi seperti sekarang ini? Adakah hadith atau ayat yang menerangkan hal ini Buya? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang kami temukan keterangan dari hadith ataupun ayat Al-Quran yang menerangkan bahwasannya setelah bumi ini akan diganti oleh Allah, semesta diganti oleh Allah dengan hari akhir, kemudian orang dikiring di badang mahsyar, kemudian ada hari hisab, sirat, jembatan, sirat muslim, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Tidak ada keterangan kalau setelah itu Allah menciptakan bumi baru lagi lalu ada kehidupan baru lagi, tidak ada. Yang adalah kehidupan di akhirat nanti yang selama-lamanya. Ahli neraka akan di neraka, ahli surga akan di surga dan selama-lamanya. Itu. Jadi tidak ada Allah menciptakan bumi lagi lalu ada kehidupan lagi, tidak ada. Jadi setelah hari akhir, namanya hari akhir, ya akhir selesai. Dan itu nanti perjalanan di akhir panjang sekali, lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Sampai kapan? Tidak berbatas. Dan Allah menghendaki seperti itu. Baik, ini yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua adalah, untuk nasihat ini, jangan anda ngurusi urusan Allah. Allah urusi urusan dirimu sendiri. Sekarang anda punya batas waktu. Kalaupun anda sepanjang apapun orang hidup di dunia, anda punya batas hanya 80-90 tahun. Pikir umurmu yang 80-90 itu. Mikir-mikir itu urusan Allah. Jadi sebaiknya kita lebih banyak memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk bersiapan di hari akhir nanti. Sebab kita siap di saat menemukan hari akhir, kita bisa menjadi golongan ahli surga yang selamat. Jadi itu, keterangannya tidak ada. Selesai kisah dunia berakhir, kemudian akan berganti dengan urusan akhirat nanti, padang mahsyar, suratul mustaqim, dan seterusnya. Masuk surga, masuk neraka, alih neraka. Dan begitu kisahnya. Dan tidak ada lagi Allah menciptakan dunia lagi, kemudian Allah menciptakan manusia lagi, ada kehidupan model lagi, tidak ada. Itulah masalah hari akhir, keterangan yang kita dapat. Wallahu a'lam bisawabu. Terima kasih telah menonton!